Abang kan maaf-maaf nih ya, usahanya bisa dibilang receh gitu. Pernah ada yang bilang atau ngeremehin gak sih bang? Usah receh atau gimana gitu? Kalau masalah remen-remen gitu itu motivasi aja. Sebenernya ya dari receh itulah orang juga bisa besar bang. Tuh, tuh. Iya, dari receh itu orang itu bisa besar bang. Walaupun receh dikumpulin gitu. Nah iya, maafnya ngomong bang ya. Ini saya receh ya harga seribuan ya bang ya. Maafnya ngomong, bukan saya sombong kalau dibilang-bilang receh. Nih bang nih, ini ya. Nih, ini, ini tadi udah ya. Tuh bang. Mana bang gak kelihatan? Ini recehan bang tuh. Mana? Recehan. Coba kalau dihitungin satu-satu gini ya bang ya. Coba dihitungin kayak gini. Kan jadi banyak. Iya, iya. Ya gak usah ngomong-ngomong dagang receh. Apanya, badahnya. Tentunya gak kelihatan. Apanya. Jangan bang, jangan bang. Jangan diambil semua bang sama cuma ngasih tau aja. Kumpulin, ditumpulin sama cepen jadi banyak ya. Iya, iya ini juga udah ada bang cepen. Gocapan juga ada tuh. Bisa kebeli sawah itu mah bang. Iya mana? Itu mah bisa kebeli sawah. Itu tergantung lagi pada niat kita sebenarnya. Mau beli sawah, mau beli apa itu tergantung lagi pada niat kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita puja dan puji kehadiran subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita pada hari ini kebetulan nih teman-teman youtuber mau meliput saya. Dalam konten-konten ide sahab bagaimana caranya memecah telur katanya. Gitu kan? Pecah telur ya? Iya, ini pecah telur pak ya. Ini terakhiran nih bang, Jendal. Bukan terakhiran. Ini apa sih, Banyal? Saya masih minta tambah lagi berhubungan anda pada datang bang. Itu mah lap bang, buat lap tangan ini bersih bang. Dapat saya nyuci bang. Iya bang mah, belum apa-apa udah komen. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya Allah. Bagus gak itu bang kameranya? Yalah, Yerohman Yerohim. Baca doa dulu sebelumnya. Bang, itu apaan bang yang hitam-hitam? Mana sih? Itu. Mana? Ini yang ini, dalamnya ini. Ini? Endok gitu loh. Endok? Endok ayam apa endok? Endok. Tuh, kalau bawanya kebut-kebut, istri tuh. Tuh, kayak gitu sampe remek. Bukan dari sananya ya? Tapi enak sih, mecahnya. Kesayanya jadi ringan. Gak apa-apa, dibak-bak-bak aja. Jadi mecahnya. Ini yang terakhiran nih, Pak Jendal? Enggak, itu saya minta tambah lagi lah. Berhubung masih siang. Berapa kilo hari ini, Pak Jendal? Hari ini. Oh. Hari ini berapa ya? Dua, dua, dua. Pokoknya yang satu bal itu ya... Banyak sih kalau diterusin, Pak. Ini juga. Kalau menghitungnya dari apa sih? Kalau menghitung apa? Nghitung ini bawanya dari bihunnya apa? Dari telurnya. Dari bihunnya. Nah, itu berapa bihun itu? Dua bal. Oh, hari ini dua bal? Bukan dua bal, itu masih nambah lagi. Nambah lagi? Iya. Waduh, laku-laku ya? Iya, kalau masalah laku, Pak. Gimana kita? Maka tinggal menyambut aja, Rezeki, Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Bukan, jadi lupa, nggak dihitung. Semuanya itu? Semualah ini. Buat tuh. Jangan dicampur telur. Ini air ya, Bang. Kenapa tuh, Bang? Buat yang belajar-belajar di sana, Bang. Bisa meleduk. Asli aja kayak ginilah. Original aja. Iya. Itu kalau sembang jadi... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 biji. Ngapain dihitung, ya? Makanya dikasih nomor kayak gitu sama istri. Biar saya tuh, apa, mecah 20 itu udah nggak usah dihitung lagi, Bang. Dinamain. Banyak ya? Sekali ngucep. Dikit, tuh, Bang. Biasanya 40 sekali mecahin. 40. Kan saya mecahin dirumahnya 2 botol, Bang. 2 botol? Dari rumah saya udah bawa yang muda pecahan 2 botol gini. Nih, 2 botol kayak gini, nih. Botolnya berapa butir, Bang? Nah, ini kalau penuh 30. Satunya 30, 30. Kalau penuh. Bihunnya berapa bal? Apa? Bihunnya berapa bal? Bihunnya saya nggak hitungan sih. Tahu ya, ini udah habis berapa bal sih, ya? Ini yang siang aja 2 bal saya habis. 2 bal? Saya kan hapusan, Bang, sama istri. Kalau saya masih produksi baso, produksi yang lainnya. Istri yang nungguin dulu pagi-pagi. Seru, ya, Bang? Iya, tuh. Iya. Yang intinya, jangan males, Bang. Iya. Ada aja cuan, Bang. Sebal jadi berapa cuannya, Bang? Yang sebal jadi... Berapa itu? 600. Dikit, sih. Sebal itu, ya? Sebal. Aduh, itu aja, Bang. Kalau mau hitung, Bang. Itu nggak ya, Bang. Uang tuh. Oh, uang. Becahin dulu. Bang, ini yang telur 20, Bang. Iya, ngambil videonya yang bener. Iya, tuh. Buat teman-teman yang mau belajar. Ini bener, Pak. Ya, itu jalan-jalan kayak gitu gimana? Tuh, guntingnya kemana, Bang? Ini 20, ya? 20 putir. Nah, nih, ya. Royco-nya, nih. Cap apa ini, Bang? Burung, ya? Ayam, ya. Oh, iya, cap ayam. Berapa? 2 set. 2 set, ya. Gitu aja. Cukup, Bang? 2? Cukup. Kalau rasa sapi boleh? Rasa sapi boleh, tapi nanti warnanya. Gelap, ya? Iya, gelap. Kayak masalah lalu saya. Gelap kayak masalah lalu saya. Gelap bagaikan awan, ya, Bang, ya. Wah, ini berangkas, ya, Bang. Berangkas. Ini berangkas, Bang. Ini mau, Bang, ini. Apa? Nih, Bang, nih. Ini belum habis segini, nih. Apaan sih itu? Itu bumbu asin, Bang. Oh. Kalau bumbu asin udah habis segitu, Bang. Udah. 8 juta, mah, masuk kantong. Waduh, serius, kan? Iya, bumbu asin ini, Bang. Ini bumbu asin, loh. Bumbu asin tabur. Kalau udah bumbu tabur habis segitu, Bang. 8 juta masuk kantong. Itu apa tadi, tuh? Garam, nih, garam, nih. Jangan ngomong aja, nih. Macin udah, ya? Garamnya sepucuk sendok. Apa, macin? Ih, jangan ngomong-ngomong micin, Bang. Bumbu kejar dasar bangsa? Nah, itu mah terserah Anda yang mau ngomongin. Nah, ini, ya. Nah, ini. Ini, bumbu ini, nih. Kita takar juga, ya. Jangan banyak-banyak, lah. Itu sendok? Jangan, jangan. Jangan sepungkus. Sedikit, masalahnya 20 biji doang. Ini telurnya cuma 20 biji doang. Loh. Kocok, ya? Iya, iya. Kalau nggak dikocok, nggak enak, Bang. Iya, Bang. Ngomongnya, nih. Ih, bukan masalah ngomongnya. Kalau nggak dikocok, ya, enak, ya, Mia? Masa belum godongan kayak gini? Loh. Loh, kok gimana, ya? Saya suruh ngomong kayak mana, ya? Semangat, Bang. Iya, semangat. Jangan nyenter mukanya, Tuk. Ininya aja. Kelornya. Ih, muka, mah, nggak penting-penting banget. Mungkin nggak asing orang juga, lihat saya, Bang. Jangan senter mukanya. Ini manual, ngocok, ya? Iya, iya. Terserah kalau mau bawa-bawa blender jalan-jalan ke tempat dagang. Mixer kali, mixer. Mixer, oke. Itu, Bang, boros listrik, Bang. Ini, Bang, irit aja kayak gini juga. Iya, iritirit aja. Yang penting kan ininya yang mendukung. Ininya, Bang, yang mendukung, Bang. Oh, keren buat diminum, Bang. Apa? Itu air tadi. Diminum, iya, nggak apa-apa. Orang ini air matang, kok. Oh, ini nggak pakai air, ya? Tidak usah, ya? Ayo, telurnya. Telurnya jangan, jangan kena air. Ini, Bang, ngomongnya yang bener, Bang. Ngomongnya yang bener, Gek. Sata saya, Bang. Batuk, wahai. Ih, jangan deket-deket, Bang. Dari jauh sana, tuh. Dari ujung sana, kan. Video-nya, tuh. Batuk, loh. Bang, aduk sini, Bang. Saya ngenggelnya gimana ini? Astagfirullahaladzim. Loh, ya? Masih nggak kelihatan, sih? Tuh. Timang mecahin telur, ya Allah. Wah, aduk masih ngintur. Apa? Masih bulat-bulat. Nggak apa-apa, nanti juga dikocok mancur, Bang. Bentar, ya, Kak. Lagi mecah telur. Tuh, Bang, nih. Yang 20 jadi segini, nih. Oh, jadi itu, ya? Jadi setengah. Kalau penuh ini 30. 30. Oh, kalau 30? Iya. Tuh, kan, tutupnya jadi kemana buah. Ke goreng, kali ya, tutupnya. Ya, Bang. Saya beres-beres dulu, Bang. Bentar, ya. Ada yang beli, ya? Saya nungguin, ya, Bang. Iya, Bang, ya. Bentar, ya. Aduh. Dilap dulu, Bang. Telurnya. Besih, Bang. Tenang. Ini bukanlah tangan, ya. Memang sengaja buat ngelap-ngelap telur yang rumpak. Biar nggak amis, ya? Biar nggak amis. Nanti bersih lagi. Kalau buat ngelap tangan ini, ya. Pastikan ini ditutup dulu. Cangkang telur kita masukkan ke dalam sini. Itu bekasnya, itu, ya? Nah, udah jadi duit semua itu, Ma, tuh. Apa? Tinggal cangkang doang, udah jadi duit semua, ya? Jangan ngomong-ngomong duit terus, ya, Bang. Emang saya yang lagi cari duit, tapi... Jangan diomong-ngomong terus duit, Ma. Nah, baru dikocok-kocok, Bang. Harus gitu, Bang? Iya, sampai kental, Bang. Nggak muncat nanti. Ya, kalau dilepas tutupnya, ya muncat, trop. Gitu. Kayaknya, nih. Mukanya, Ma, jangan, Bang, ya. Mukanya, Ma. Nggak apa-apa, Bang. Udah terkenalinnya, tuh. Tahu sendiri, Bang, muka saya, Ma. Bikin orang gregetan. Nah, terus gimana, nih? Apa, terus gimana? Ya, dagang, lah, dagang. Nih, tanya, Ma, ini. Jangan terus gimana? Nah, kalau mau nanya, nih, nih. Kenapa, nih? Kalau sudah berbusa seperti ini, ya? Kita tumpahkan. Oh, iya? Ke sini. Ke sini. Sudah siap dicetak jadi cuan, ya? Siap. Oh, hujan. Ih, jarang sama. Tuh. Goreng, Ma, jenal. Goreng, lagi-lagi, ngapain? Gereng lagi, ini. Terhayal. Lihat, nih. Lihat sebentar, larusan, ya. Itu cepet amat, Ma, jenal. Apa? Cepet banget. Nggak cepet. Pelan-pelan, ini udah. Oh, itu udah paling pelan? Iya. Cepet, mah. Kalau lagi ngantri, baru cepet. Ini minyaknya, Bang, harus diganti lagi. Kenapa, ya, Bang? Sudah terlalu hitam. Ya, memang telur, sih, ya? Telur, mah. Lima kali juga. Sudah hitam. Cepet, ya, Bang, ya? Cepet hitam, ya. Real, ya, ini, ya, Pak Jenal, ya? Gimana? Real ini, ya? Memangnya settingan. Ini banyak yang nyangka setting-settingan terus, nih, Pak Jenal? Itu dia. Apa? Banyak yang nyangka setting-settingan terus? Nggak apa-apa. Yang penting, mah, saya usahain, nih. Real, ya? Real, real. Nggak apa-apa. Biarin di tejen, ya? Oh, kiranya bisa bikin tutorial aja gitu, dagang. Nggak, gitu. Oh, iya. Nggak apa-apa gitu, Bang. Abang, jangan dimasukin hati. Nggak, Bang. Saya matakut Pak Jenal ini aja. Karena mental. Abang, saya sekarang, Abang, dari mana? Saya tanya. Saya dari Gunung Putri. Perjalanan berapa jauh? Satu jam lebih. Kesini, Abang, mau nggak kalau ngambil video untuk settingan aja? Nggak mau lah, Bang. Hah? Abang ngambilnya dalam kontes apa? Ide usaha apa? Ide apa? Ide usaha. Nah, iya. Lah, kok Abang bisa ngomong ke saya settingan? Netizen, bukan saya. Oh, netizen. Yang pada komen. Nggak apa-apa, Bang. Netizen kan nggak tahu sepenuhnya, Bang. Iya, iya. Makanya ditontonnya jangan sekit-sekit. Tanteng terus. Harus sampai full ya, Pak Jenal, ya? Iya, iya. Ini, Pak Jenal, jam berapa tadi buka nih, Pak? Jam 11. Sekarang sampai asar nih? Sampai udah asar. Asar. Alhamdulillah ya, Pak Jenal. Rame ya? Alhamdulillah. Ya, kita mah tinggal menyambut aja, Bang, Rezikimah. Besar-kecilnya kita syukuri aja agar menjadi nikmat. Sekarang makan banyak hidangan juga kalau nggak nikmat buat apa. Tujuannya ke situ aja, Bang. Ayo, semangat-semangat, Pak Jenal. Ya, semangat mah harus ada. Apa yang bikin Pak Jenal semangat, deh? Kalau saya pribadi, saya kan udah punya keluarga dan udah mempunyai belahan jiwa. Ya kan, seperti inilah pekerjaan saya. Bagaimana caranya untuk membesarkan dan memajukan belahan jiwa saya. Walaupun keadaan saya seperti ini, saya bekerja untuk belahan jiwa saya, Bang. Ya kan, pertama, yang membuat saya semangat, saya harus bisa menapkahi diri saya sendiri. Keduanya, istri yang selalu mendampingi saya. Ketiganya, ya itu putra-putra saya yang harus lebih tinggi dari saya. Ya kan, setidaknya bapaknya jualan seperti ini, ya anaknya ya kalau bisa makan di atasnya orang tua. Kan gitu aja. Makanya buat teman-teman yang di luar sana, gak usah malu-malu lah kalau mau kita usaha, mau apa itu. Gak usah malu-malu. Apa deh, ayo sini aja. Berapa? 10. Ini Pak buat yang pengen jadi-jadi. Apa? Lokasi-lokasi. Wah, kalau lokasi mah mau yang di pangkalan mana? Oh, banyak ya. Pokoknya yang kayak gini nih, yang artala di Bogor. Oh, ini yang tadi telur ya? Yang tadi telur nih. Udah siap jadi cuan nih, Pak. Iya, iya. Tuh, kita bungkus. Dibungkus berapa-berapa itu, Pak? 55 nih, 5 ribu. Segini. 5 ribu? 5 ribu. Tuh, bumbu mah biasa ala kadarnya yang ada di toko, Bang. Tapi jangan di toko material. Kalau di toko material mah dapatnya semen. Ada 5 botol nih, apa aja? Ada 5 botol, keju manis, cabai, saus, asin, kecap. Kecap saya nggak bikin sendiri ya, kalau kecap. Oh, berarti yang bikin sendiri apa tuh? Iya, endok. Endok mah dari ayam, Pak. Iya, endok mah dari ayam yang bikin sendiri. Saya itu cincau yang bikin sendiri itu. Bang, ini kan kita lagi ngeliput pecahin endok nih. Ini kalau buat pemula nih, usaha kayak gini. Minim nggak modalnya, Bang? Modalnya minim. Ini yang Rp. 160 ribu itu kita udah tinggal jalan aja. Yang modal pertama nih, yang satu bal itu. Memang kalau untuk yang belajar, paling kekuatan Rp. 350, Rp. 400 lah. Nanti juga naik jadi Rp. 450. Yang satu balnya tuh, yang satu bal telur ya kan. Eh, yang dua kilo telur. Sama yang satu bal itu, kalau yang sudah terbiasa ngegoreng kayak gini, udah bisa ngatur bahannya kayak gini. Ini jadi Rp. 600 porsi, Bang. Satu bal tuh? Iya, Rp. 600 tusuk. Bisa jadi Rp. 600 tusuk kalau saya harganya Rp. 1.000 perak. Itu barunya Rp. 1.000 ya, Bang? Kalau di sana kan udah Rp. 2.000 ya? Di mana? Di tempat-tempat, di kota-kota. Iya, saya nggak tahu, masih belum bisa naikin, Bang. Berarti bisa jadi sekian ya, Bang? Iya, karena dari sini juga sebenarnya udah ada keuntungan. Iya, Bang. Takutnya nanti kalau kegedean juga gimana, Bang? Berarti, Abang, tadi hari ini berapa bal, Bang? Ini udah 3 bal ya, sama barusan ditambahin. 3 bal? Tadi udah habis sih suruh pulang. Karena satunya waktu, ya masih ada lah. Ngapain sih, buru-buru pulang gitu aja. Sebenarnya ya banyak pekerjaan, Bang, di rumah juga. Abang nggak apa-apa, turun tangan, Bang? Emang nggak boleh? Ya, kadang-kadang orang kalau misalnya itu udah tinggal uncang-uncang doang. Wah, ini parah ini, Abang, ngangel ini. Jangan gitu, Bang. Saya sudah biasa seperti ini, Bang. Walaupun banyak partner kerja yang di rumah saya, Bang. Tapi saya tetap turun, Bang. Kita harus lihat bagaimana situasi dan kondisi di lapangan gitu, Bang. Harus tahu sebenarnya. Jangan, woy, ini dagang lagi kayak gini. Jadi partner kerja, kita itu hanya mengeluh. Coba sih dagang sendiri apa gimana, kan? Ngerasakan gimana di lapangan. Nah, kalau mau bilang kayak gitu kan, nanti saya juga kan merasakan di lapangan bagaimana. Orang sebelumnya juga kan saya dagang, Bang. Jadi saya nggak bisa ada di larang. Yang penting saya happy, saya senang, saya tetap berkarya. Intinya, untuk kebutuhan-kebutuhan bisa tercukupi dalam keluarga. Udah, tinggal kita minta doa aja. Satunya doa ke orang tua, ya kan? Ya kan, ya semua itu kita kembali lagi pada ada syariat, ada hakikat. Ya kan, kita boleh kasihan dengan orang lain, tapi itu hanya sekedar syariat. Kalau hakikat kan ke orang tua sendiri. Makanya kita yang bagi pemula-pemula yang mau buka usaha, minta doa kepada orang tuanya. Yakin, ya kan? Apalagi kita sampai menyuci kedua orang tuanya. Disitulah kita mencari keberkahan lagi. Ya, kita kembali lagi ke mengsipta ya, yang adil gitu. Yang selalu mengasihkan, mengasihkan, terus rejeki kepada kita. Kita hanya sekedar bisa menyambut aja. Gimana lah untuk kedepannya gitu. Bang, ini kan abang alhamdulillah nih bang ya. Sekarang udah dikenal di Facebook, di TikTok, di Snap, di Youtube. Sejagat maya lah. Ada yang istilahnya netizen yang istilahnya ngejek atau gimana. Perasaan abang gimana, bang? Saya seneng-seneng aja, karena ejekan, kalau ejekan ya, ejekan itu motivasi buat saya. Iya, jangan kan bilang masalah seperti itu, bang. Saya dibilang, udah bulak-balik nih saya omongin. Dibilang udus gembel aja, saya nggak marah. Ketemu saya masih jabatan tangan. Abang dibilang udus gembel? Iya, saya dibilang udus gembel juga, saya nggak marah. Jangan kan dibilang motivasi, ah itu mah, hanya sekedar settingan apa, ya tidak apa-apa saya mah. Tidak keberatan kalau saya mau ngomong apa, ngomong apa itu motivasi buat saya aja. Intinya lupakanlah mantan ya, kita merajut ke masa depan. Keduanya, dalam kita proses itu jangan sekali-kali kita ragu gitu bang. Hajar aja terus, ya kan, hajar terus. Jangan lupa juga kita berdoa, ya kan, intinya. Berdoa terus, ya. Kita selalu berdoa. Doa kan, bang, apabila tidak dikabulkan, ya kan. Bukan, istilahnya kalau waktu itu kita berjalan, bang, istilahnya. Bukan kita ngambil waktu yang enak itu dalam waktu yang cepat, ya kan. Bukan dengan waktu yang singkat, yang tepat. Allah mengasihkan. Apabila kita sudah mengalami ujian seperti ini, seperti ini, seperti ini, nanti juga pas tepatnya waktu, kamu ada untuk bagian kamu, gitu. Dan apabila doa kita tidak dikabulkan di dunia, insya Allah untuk di alam nanti juga, masih akan ada perhitungan, akan mengurangi dosa-dosa kita. Amin. Di alam sana, disini. Di alam sana, bang. Abang? Iya, masih dipertanyakan itu. Kenapa? Abang kan, maaf-maaf nih ya, usahanya bisa dibilang receh gitu. Pernah ada yang bilang atau ngeremehin gak sih, bang? Usaha receh atau gimana gitu? Kalau masalah remen-remen gitu, itu motivasi aja. Iya, sebenarnya ya dari receh itulah orang juga bisa besar, bang. Wah, betul. Iya, dari receh itu orang itu bisa besar, bang. Ya, walaupun receh dikumpulin juga. Nah, iya. Ya, maafnya ngomong, bang, ya. Ini saya receh harga seribuan, ya, bang, ya. Maafnya ngomong, bukan saya sombong. Kalau dibilang-bilang receh. Nih, bang, nih. Nih, ya. Nih, nih. Ini tadi udah. Ya, tuh, bang. Mana, bang? Gak kelihatan. Ini recehan, bang. Tuh. Mana? Recehan. Coba kalau dihitungin satu-satu gini, ya, bang, ya. Coba dihitungin kayak gini. Kan jadi banyak. Iya, iya. Ya, gak usah ngomong-ngomong dagang receh. Gak gede, bang. Apanya? Badahnya. Bantunya gak kelihatan. Apanya? Oh, iya itu. Jangan, bang, jangan, bang. Jangan diambil semua, bang. Sama cuma ngasih tahu aja. Kumpulin, ditumpul sama cepehan jadi banyak, ya. Iya, iya. Ini juga udah ada, bang, cepehan. Gucapan juga ada, tuh. Bisa kebeli sawah itu, bang. Gimana? Itu mah bisa kebeli sawah. Itu tergantung lagi pada niat kita sebenarnya. Mau beli sawah, mau beli apa itu tergantung lagi pada niat kita. Intinya kita itu bekerja itu bagaimana caranya kalau saya sudah berkeluarga membesarkan belahan jiwa kita. Setidaknya belahan jiwa kita itu ada di atas orang tuanya. Itu aja intinya. Tujuannya ke situ. Kalau materi, kalau saya gak usah diobrol-obrolin, bang. Kalau masalah materi. Mau saya punya pesawat, mau saya punya kereta, tapi mau saya punya apa juga. Emangnya apa kalau saya ditunjukkan itu kepada orang lain? Emangnya apa yang saya dapat? Pujian, sedangkan saya disanjung juga tidak akan jadi rembulan, saya dicampakkan juga tidak akan jadi sampah. Apa, bang? Hidup itu hanya istilahnya cuma numpang ngombe. Makanya saya bagi-bagikan tutorial real semua. Gak ada yang saya tutup-tutupin. Hidupnya kita tinggal menjalankan aja apa yang sudah, apa ya, kalau kita itu yang diwajibkan dulu, ya kan. Kalau yang bisa, kalau bisa kita diwajibkan dulu. Kalau dagang ingin rame, ya kita langsung aja lah. Langsung aja ke pusat, bang. Iya. Iya kan. Masa pencipta. Kok Pak Jainal, dagangan ini tuh, itu, itu kan bilangnya orang tuh rame istilahnya. Rame itu kembali lagi pada diri kita. Iya. Iya kan. Abang, ini resepnya sering-sering dibagi-bagiin gak apa-apa, bang? Itu tugas saya, bang. Abang gak harus ngomong seperti itu. Itu tugas saya. Tugas kewajiban saya. Dan apabila kamu nanti menjadi orang yang besar, bagikan apa yang kamu bisa kepada orang yang banyak. Agar bisa manfaat sebenarnya. Walaupun sering kita dikatain settingan, bang? Ya gak apa-apa. Kalau settingan itu kan motivasi aja. Kalau kita, ya mana maulah youtuber-youtuber besar-besar pada ngambil video ke saya. Kalau itu usaha saya dibilang settingan, bang. Itu kan orang jauh. Emangnya saya kapan kontak dengan dia. Saya tidak pernah kontak dan saya tidak ketemu juga. Youtube-youtuber itu kadang dia juga kangen kepada saya, gitu. Iya kan? Kayang belok. Iya, badak kangen sebenarnya. Tapi ya jangan sering-sering gitu. Kalau sering-sering nanti benar-benar dikirain settingan, bang. Iya, iya, bang. Intinya emang gak apa-apa ya, bang. Gak apa-apa. Memang penting juga, bang. Walaupun tiap hari juga kan sekitar kontesnya di dalam ide usaha. Siapa tahu, di sini pengalaman saya juga bisa berguna buat orang yang banyak. Tujuannya itu. Satunya. Dan apabila masih dalam kesulitan dagang ini, dagang itu. Istrinya bikin ini, bikin itu kan. Di situ kan udah tertera nomor saya itu udah tertera semua. Mungkin ya kalau benar-benar orang yang benar-benar ingin ngebutuhin apa gimana. Pasti ada telpon apa melalui apa juga kan bisa kan gitu. Iya. Kalau ini settingan, bang. Maafnya ngomong. Gak mungkin pada nomor pasang di deskripsi. Gak mungkin pada nomor pasang nomor WA saya, bang. Kalau settingan. Kalau dianggap settingan, suruh main aja lah kali-kali si Ratu Romi dengan bebengusnya Pak Jayenal. Gitu kan. Gitu, bang. Udah jangan bilang rerainya ke saya emang bebengus juga. Gak masalah. Gak mungkin marah. Kalau rerainya takutnya tuh kebagusan gitu kan. Bebengus usaha ya? Bebengus usaha gak apa-apa. Ya maaf, saya banyak-banyak ide usaha ini bukannya saya predator. Dan apa yang bisa saya bisa ini sebenarnya tujuan saya untuk teman-teman kita yang di luar sana apabila membutuhkan dalam kontes ide usaha ini ya saya bagikan kepada orang yang banyak. Itu aja. Gratis ya, bang ya? Gratis. Apa sih, bang? Hidup. Gak ada yang kita ini, ini hidupnya cuma numpang ngombe aja. Jujur aja, suatu saat kita masih ada pertanyaan lagi dan ada kehidupan lagi, bang, di alam sana. Itu yang harus kita pikirkan. Di dunia, mah. Aduh, sekarang mah, bang. Akan sebentar, bang. Iya. Intima biar jadi jariah aja ya Pak Jayenal ya. Hah? Biar jadi jariah aja ke depannya. Kita kembali lagi, bang. Kita ikhlas atau tidak. Kalau kita memberikannya itu ikhlas ya mungkin bisa menjadi amal jariah kita lagi. Dan apabila kita setengah-setengah ya gak tahu. Makanya kalau ngambil tutorial jangan nyeretin benget saya ini Pak, jangan. Gak ada orang sakti di dunia ini. Gak ada orang sakti. Iya. Katanya Pak Jayenal banyak-banyak usaha. Waduh, udah hebat amat ini kanuragannya, ilmunya. Aduh, kata saya. Di situ komennya sebenarnya gak ada yang sakti kita percayakan lagi. Iya kan? Kegusti Allah. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Itu. Iya kan? Kalau mau bilang sakti, langsung aja ke pusat. Pusat ya, bang, ya? Iya. Ini malah Pak Jayenal lagi tiar aja di dunia, ya? Iya lah. Iya. Numpang ngombe, numpang nginum, numpang makan, ya kan? Dan hati-hati juga kan. Semua kita usahainya akan dipertanyakan. Gak ada yang harus kita sombongkan. Intinya seperti itu aja.